Intro Artis tenar Ruben Onsu mengidap penyakit parah yang membuat kondisinya melemah. Beredar informasi bahwa Ruben Onsu kembali masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan. Jika ditanya sakit apa, ini yang masih tanda tanya. Sebab hanya Ruben Onsu dan keluargalah yang tahu. Yang pasti Ruben Onsu memiliki kesibukan yang luar biasa. Sehingga menyita waktu dan kurang istirahat. Sarwenda sang istri tak bisa menemani sang suami. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh saat melakukan panggilan video call. Petran Peto, putra angkat Ruben Onsu juga menangis kejar saat ayahnya dibawa ke rumah sakit. Ruben Onsu kini harus kembali terbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Lantara penyakit yang diidapnya, beberapa waktu belakangan kembali menyerangnya. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, at Sarwenda29, Sarwenda menunjukkan kondisi Ruben Onsu yang kembali terbaring di rumah sakit. Tampak kondisi Ruben Onsu yang tak berdaya dan ditutupi oleh selimut tebal dengan peralatan medis lengkap di samping tubuhnya. Sarwenda juga mengaku tak bisa menemani sang suami, namun ia tak menjelaskan alasannya. Meski demikian, Sarwenda tampak melakukan panggilan video dengan suaminya sambil menangis terseduh-seduh. Dilansi dari YouTube channel The Onsu Family, veteran Peto yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat Ruben dirawat juga ikut menangis. Sedangkan, Ruben yang terbaring di atas tempat tidur seorang diri mencoba menenangkan istri dan anaknya tersebut. Melihat kondisi sang suami yang kini terbaring lemah, Sarwenda mencoba untuk menyemangati dirinya agar bisa merawat suami dan ketiga anaknya. Padahal, kondisi mata personil Jerry Bell tersebut juga terbilang tidak sehat. Pasalnya beberapa waktu lalu, Sarwenda juga menjalani operasi secara mendadak. Awalnya, ibu tiga anak itu diantar Ruben Onsu ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan seperti biasa. Tetapi karena sudah berada di rumah sakit, Sarwenda pun berinisiatif untuk memeriksa kepalanya. Hal ini, lantaran ia kerap merasa pusing tanpa sebab. Setelah menjalani MRI, ternyata Sarwenda disarankan harus segera melakukan operasi karena mengidap penyakit langka di batang otaknya. Bahkan, Sarwenda menjelaskan bahwa dirinya masih harus menjalani banyak perjalanan untuk menuju pulih sepenuhnya seperti sedia kalah. Tetapi apa daya? Kini di tengah-tengah perjuangannya untuk sembuh, ia juga harus merawat sang suami yang lebih dahulu terserang penyakit. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, presenter Ruben Onsu sempat membuat publik terkejut. Pasalnya, secara mendadak, sahabat Rafi Ahmad tersebut mengaku bahwa dirinya sempat dirawat di ICU selama tiga hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!